Supervisor Pelayanan Pelanggan ULP PLN Kabupaten Sarolangun, Rudy Setiawan, mengatakan tunggakan pelanggan PLN triwulan pertama dari Januari hingga Maret 2021 sebesar Rp 1.800.000.000. Rp 300.000.000.000 merupakan tunggakan pelanggan umum dan sisanya tunggakan di masing-masing organisasi perangkat daerah serta perusahaan air minum Tirta Sakobetua. Pemkap Sarolangun peralasan tunggakan PLN terjadi akibat terlambatnya pencairan karena adanya perubahan sistem, aplikasi yang dilakukan pemerintah pusat. Sementara untuk pelanggan umum akan dilakukan pencabutan dan pemutusan sambungan dengan mengganti meteran menjadi token jika menunggak pembayaran. Edi Kusnadi, TVRI Jombi melaporkan.